Di edisi kali ini aku bakalan 24 jam di Singapur guys Ini aku barusan mendarat di Jewel Changi Airport Singapur Dan aku bakalan ajak kalian keliling seharian kita ke tempat-tempat yang viral di Singapur Dan kita cobain makanan-makanannya yang enak Kita makan enak sementara Iran di rumah aja Nah kalian penasaran langsung aja let's go Dari bandaranya ke Jewel kita harus naik bis guys Tuh kalian liat antriannya Yang berdiri-berdiri tuh Itu pasti orang Indonesia semua guys Ternyata Singapur sama Surabaya sama guys Ini penuh Sama-sama naik bis Kita nyebrang dulu guys Anjay Seriusan ini gue depol guys Air terjunnya Kalian liat sendiri tuh Kalau disini kecipratan airnya guys biasanya Nah kita foto-foto ganteng dulu biasanya disini guys Sekarang kita mau nge-review restoran Shack Shack guys Ini restoran burger yang katanya enak di Singapura tapi mahal guys Ini dua burger habisnya sekitar 260 ribuan lah guys Ada avokado sama yang signature-nya dia Smoke Shack Kita coba rasanya guys Ya kayak ada bacon sama ada crunchy-crunchy nya gitu Kayak gak ada di Indo guys Gak pernah nemu disini kayak ini Sekarang kita coba yang avokado Katanya mbaknya ini yang lebih enak lagi katanya guys Makan Aku lebih suka yang ini ya Yang ini B aja Terus harganya mahal 150 ribuan Satu burger 150 ribu Selamat pagi Pagiku sangat indah Jika sore nyaman ini Oh my god Sekarang mari kita makan Selamat pagi dunia Selamat pagi dunia Asuku mana Asuku Wah Selamat pagi dunia Yuk sekarang kita makan Kita cek makanannya apa Sekarang kita buka Tempe Ada nasi goreng Terus ada Banyak disuruh diat sama mama Tapi ya ini sampingnya ada pukis guys Oh pukisnya menarik sih ya Jajahnya banyak tapi lauknya nak buat makan dada Mari kita makan Nih Brokolinya Terus ini nasi gorengnya Ini tempe Yeay indah sekali sarapanku Hmm Asin polcak Hmm Itu rasanya Hmm Juicy Ayur yang sangat juicy Tidak mau Hmm Hmm Enak banget kah Makan ini tuh kayak lagi ada di Singapur Hmm Coba tempenya Hmm Seperti tempe pada umumnya Sekarang kita mau review ngasih gorengnya Enak Yeay Makananku enak Dan bergisi Oke abis makan selesai Aku mau mandi Biar mukaku gak buluk kayak gini ya guys Langsung aja kita transisi Oke guys Sekarang kita mau makan siang ya Kita lagi di Chinatown Nah ini Restoran-restoran yang dapet Miselin-miselin star itu Banyak disini guys Coba kita cobain Sampai satu aku tunjukin ke kalian Yang pertama Hawker Chan Ya dia ini Udah dapet Miselin 1 star guys Kalian lihat Ada suatu antrian Sampai di sana guys Terus kita juga pesenin ini Sanghaipred xiao long pao Sanghaipred xiao long pao Ini katanya Oh enak gak Sini sepanjang ni gitu Kita suruh Wipnya ngantri Terus yang terakhir 169 Hainan Fried rice Jadi dia jualan Hainan chicken rice gitu Langsung aja kita review semuanya kita dasar-basar Bifikta menarik Langsung kita tanya orang Singapur oke langsung oke ini namanya milk tea tapi kalau disini milk tea nya namanya tea ice jadi kalau mau pesan harus ngomong tea ice nah kalau mau ST biasa nggak pakai susu ngomongnya tea o ini yang kita tunggu-tunggu ini namanya hoker chan hoker chan udah dapet michelin star ini guys ini namanya frak xialong pao oke nah frak xialong pao ini dalamnya juga babi dan di dalamnya sudah ada arak nya cara makan nya adalah kita taruh di sendok ya terus kita lubangin kita ambil gingernya nah masukin dulu kesini tante tante nggak pernah nanya mbak rasa kayak gini di indonesia guys 8 per 10 ngapur terkenal ayam Hainang nya yes jadi ini juga sampai US orang antri 2 jam demi ini sama casu jadi ini enak banget yuk kita makan yuk enaknya ngapain beda juicy ayam nya another level woi another level lah ya 9,5 per 10 kalo yang ayam putihan ini ada 169 plus ini yang steam anggapannya ya kalo di indonesia wih ayam nya itu lho liat nih bisa dancing gitu ya lo effort makan ini pokoknya ini ini ngawur pokoknya ngawur ya ini 9,5 per 10 bener kan ini yang orang rela bule-bule antri 2,5 jam 2 jam minim 2 jam jam ini kalian liat ya lemaknya setebal ini guys ini saya gagal makan ini saya maafkan orang-orang yang bersalah kepada saya saya maafin semua guys kita makan yuk bye bye hai guys aku habis mandi dia sudah jatuh dengan wami sekarang kita akan berlanjut ke aktivitas aku yang pertama sehabis mandi yaitu kalian sama tiktok hai nama ku tiktok yuk kita wain wika 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 ini enak kesayangan ku hai nama ku tiktok aku mau aku jadi guys ini adalah sumber kebahagiaan saya dan harus dilatih setiap hari biar gak open ayo kita latih ini yuk ayo 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 wow ayo 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 wow wow w Gram wof This is Aftain O Kyks jadi guys sini dia makan siang kita kita buka satu dua tiga jvere ini jadi update memb championship ada ikan basun terus ada hik el-hit hitamini aku gak tahu apa oke Terus ada wortel dan sayur Terus ada sambal Tapi aku minat jadi Ayo kita langsung makan saja Jadi guys, ini editor saya namanya Pomi Kimos Ini namanya Ceguyo Kesinden Ceguyo udah lengkap, bisa aja kita konten Jadi rutinitas itu dari jam 12 sampai jam 6 itu begini semua Main, saya makan, dus, luar, ngotong Jadi semua itu demi kalian Jadi jangan lupa buat subscribe Tuh, hasilnya ada di sini Udah-udah kali kita ke Singapura aja Bosen aku melihat aku main kayak gini-gini Bye Bye Oke, sekarang kita jalan-jalan guys Kita di depannya MBS Marine Basin Nih, kalian lihat nih Kita ke mallnya guys Oke, jadi ini di mallnya MBS ya guys Nah, kalian harus lihat nih Nah, kalian harus lihat nih Aku tunjukin segede apa sih Marine Basin Mall Wih, jadi ini gede banget ya guys Ada tiga gedung ukurannya kayak gini semua Terus merek-merek bagus itu semuanya ada di sini Wah, gila gila Wah, gila gila, gila gila Kalian tetap tuh Bahkan mallnya ada peraknya guys Ini ga masuk atas segera Tapi kita ga usah berlama-lama di sini Karena di sini lah main event-nya guys Segera tiga Sini, teman-teman di sini Tiga, gila gila Di malam hari ya guys Lihat kalau datang ke Marine Basin oke, jadi kita lihat sama-sama sebagus apa ya air mancur yang ditunggu orang segini banyaknya, oke ya, tunjukin ke kalian huruf terbang guys kita gak boleh kalah sama Cito kita juga pergi melihat air mancur terbesar di Surabaya langsung aja, ini dia ini masterpiece yang sangat bagus guys lihat ini, bisa berubah warnanya juga gak kalah sama yang punya Singapur ini, kalau yang di Singapur dia bisa berubah menjadi pikok yang ini bisa menjadi setengah lingkaran bagus sekali, bahkan anak-anak aja suka jadi guys, itu dia video hari ini menurut kalian lebih bagus kehidupan di Surabaya ke Singapur bagus Surabaya kan pokoknya jangan lupa buat di subscribe, like, dan share bye-bye